yo 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 kembali lagi bersama gua hai dan kesini vlogby kali ini kita akan bikin konten tanya jawab barang pokok itu dia langsung jadi langsung jadi langsung jadi keren banget keren 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 langsung aja satu dua tiga tiga dah duluan dia duluan dong dia kalah iya dong yaudah gapapa gua yang baca kan gua duluan deh gua duluan gua sengaja ngambilnya kayak gitu ya ya sebutin lu diamin doang mah ganti ih apaan sih cek ganti boleh ga ga boleh udah pernah ga lu suka sama talent talent aura atau talent luar kan lu kalah lu yang jawab gua gapernah pernah ga pernah maksud gua bohong dikit siapa ya pertanyaannya cuma tanya pernah apa enggak masa bilang merek gausah lah pernah lah ah ga ketau gua kan ditanya sesuai aja lu harus fair play lah pernah talent luar siapa talent luar ada siapa talent aura ga ada kata lu ada talent aura maren ayo lanjut lu gagak jelas bego pernah ga lu mikir mau ganti eh ini udah cowok gapapa baca aja baca aja awas lo bohong ya pernah ga lu mikir mau ganti anggota tim atau coach pas kapan dan kenapa satu dua tiga pernah ga pernah sih sebenernya salah gua berarti ga pernah ga pernah 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 pas kapan pas pas kapan ya pas season 6 dia pengen ngekick gua itu itu dia udah jawab pengen ga mau semain sama gua dia kalo gua pernah kenapa pernah karena coachnya ades karena dia orang luar males gue orang luar ngerti bahasa inggris gitu dong gitu dong selain ada siapa lagi selain ada siapa lagi udah itu doang oh oh itu doang ada siapa hai kenapa suka gua apa dia buka buka lu pake tangan satu gua pake tangan satu sumpah ya gue kebalik lu gini lu gini yaaah pernah ga kepikiran pindah tim kenapa satu dua tiga engga pernah engga pernah kenapa ngomong pindah tim karena belum juara empel oh oke berarti kalo udah juara empel pengen pindah tim pengen pindah tim paling ke Filipin yang gede gini kayaknya nih yang gede gede gini gua suka nih pernah ga lu dibandingin diri lu sama temen tim lu dan siapa nah satu dua dua tiga ga pernah ga pernah ga pernah ga pernah ga pernah yeay itu pas disetujukan pas kita 014 ga pernah dibandingin itu ga kan nah yaoh si men kau gede gede banget co ini pake satu tangan satu pernah ga lu ada fans yang gila sama lu sampe neror atau ngasih pertanyaan berlebih satu dua tiga engga pernah lu pernah ga tau gua season 6 tujuh season 6 kan season 6 cuma gua doang yang dihujat siapa lah waktu gua pake uranus apa lu ga tau lah nah itulah pokoknya pas gua debut pertama di MPL ya itu banyak yang neror eh masih belum sih masih hujat hujatan doang sampe karna performa gua ga pernah bagus di MPL itu orang saking bencinnya dia neror gua mungkin nerornya kayak gimana tuh hah di DM Instagram iya hmm dah lanjut lanjut bales mengingit masa lalu pernah ga lu kesel sama tim lu sendiri kenapa dan siapa satu dua tiga pernah wey suruh nih suruh banget sih siapa jey sampe sekarang sih sampe sekarang si sampe sekarang siapa nicknya dari F lah F Fsager hahaha Fsager 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 jadi kayak sakit anjir jangan seenaknya dah gue diva udah jadi gua kesel hai hai engga kan tadi lu pernah siapa Oh ya siapa belum belum eh Flavia kenapa eh gak ada alasan juga sih udah lupa lu baca lah pernah gak ada fans yang minta foto sama lu Tapi salah orang Satu, dua, tiga Kapan dan gimana? Pernah, pas di Bali playoff Sen kemarin Oh, sesuatu lapan Kali dikira apa? Dikiranya Mauzi Gue dikira Ahmad Udah bang, bang Ahmad ya? Pernah gak lo ribut sama tim sebelah Dan ceritain Sabar, ini memang suka mati-mati Ya, pencet lah Kalau lagi gelap Ya ampun, gak ngerti Pake pokok sekarang ya Baru beli soalnya Keren gak pokok gue? Satu, dua, tiga Gak pernah, gak pernah Aman dan tentera Soalnya kita Sejahtera Pernah gak lo ngerasa Dispelein keluarga Gara-gara profesi lo Satu, dua, tiga Tiga Kenapa, pernah Fluffy yang menarik Fluffy kenapa? Karena Mending Kata orang tua Lebih baik kayak Ada Jangka panjangnya Karena ini pasti kayak Sementara doang Sementara Ada yang untuk selamanya Sampai akhirat Apa tuh? Ngaji sholat Ngaji sholat Dapat duit Ngaji sholat dapet duit Kan semua bukan tentang duit Karena ini tentang akhirat Untuk selamanya Apa lu liat-liat? Kan dibacain kenceng-kenceng Ape bisik-bisik Itu namanya Ape Salam Capek banget gua Lah Dibacain deh Apa pertanyaan? Main sendiri lo Kayaknya lo main sendiri Ini Ini Pernah gak lo bosen sama Mobile Legends Dan lo mikir pindah game? Ya Satu Dua Tiga Pernah Pernah bosen main Mobile Legends? Jenuh Burned out Makanya gua Pindah game Valorant Waktu itu Gua pengen jadi Burned apa? Burned out Burned out Sudah Gua makanya pindah Main Itulah game FPS Tembak-tembakan Soalnya Dulu gua tuh jagonya di FPS Lah Dulu? Bukannya waktu dulu lu Masih kecil pengajian ya? Kan Itu masih kecil Kecil belum ada PC Terus? Kok bisa main game sih? Kan Lu bilang waktu itu lu gak pernah main game SMA 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 tuh gua Ada PC Bukannya lu SMA ya? Bukan pesantren Pesantren bisa SMP Bisa SD Bisa TK SMA SMA gua males Pesantren juga SMA Setelah gua lu gak SMA sih Apa? Lu gak SMA deh Lu gak sekolah Lu gak sekolah Gak sekolah apaan Lu gak lanjut sekolah kan? Gak lanjut Gak lanjut Pernah gak ke stage MPL gak mandi Satu Dua Tiga Pernah gak pernah lagi Melati Ada momen gua gak mandi Soalnya kayak Ibaratnya nih kita lagi Wow vibe nya lagi Menggebu-gebu Kayaknya kalo mandi tuh Reset Males gue Mending kayak langsungnya main gitu Pernah kalo ditongkrongan Ngerasa risih karena banyak yang minta foto sama lu? Wah ini mah Gak udah pasti cu Satu Dua Tiga Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Oke lanjut Lanjut Gua ambil Lu liat juga lah punya lu Tadaa Set Pernah gak lu di stage berantem sama tim sendiri atau tim lain Jujur ayo Ayo jajar yoke Ayo dijajar yoke Dua Tiga Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Apa gua jambak juga ini jenggot hmm kenapa Fluffy apa tiba-tiba ada Fluffy nyeh pernah gak pas lagi main di stage MPL terus kebelet buang air kecil 1,2,3 gak pernah gak pernah udah ngajal kadangnya cukup banget habis-habisnya masukin gua mencing gua mencing lah itu ya kalo lagi main tuh gak kerasa kencingnya cok lanjut lanjut nih masih banyak gitu sabar lu jeh iya gua yang baca lu ngapa lu mulu sih pernah gak lu sirik sama anggota tim lu siapa dan kenapa 2,2,3 gak pernah ya gimana ya ngapain sirik ke orang lain apalagi tim kita sendiri bener iya gak sih sirik itu gak boleh jeh lu kebanyakan baca tau jeh pernah gak lu nyuri sesuatu apapun itu seumur hidup lu 2,2,3 nah nah nyuri duit nyuri duit nyuri duit nyuri banyak lah yang gak bisa gua jelasin sampe lupa karena terlalu sering itu nyuri duitnya dari siapa jeh? orang tua lah masalah temen tapi gak boleh dicontoh ya jeh ya ah dicontoh ya kakak cuma dari orang tua lah biasa lah kalo anak-anak warnet kan kalo misalnya butuh 5 ribu terus gak dikasih tiba-tiba ngambilnya 100 ribu suka ya lu ngambil beginian suka banget masuk mulut tangan tuh pernah gak lu pura-pura sakit untuk ngelindarin sesuatu? 1,2,3 pernah gak pernah lu jangan gak pernah muru anjing bukan gak pernah sakit empe lalu kotak anjing waktu itu kenapa? gua lupa pas season 6 kok season 6 sih? iya pura-pura sakit terus? biar gak scream eh eh lu parah lu gak tau siapa anjing bukan season 6 juga ah parah nih orang anjing eh kapan? lu udah mau emang pengen ngomil aja gua lupa kapan cuma intinya yang gua tau gua udah lupa apa cuma gua pernah pura-pura sakit buat ngelindarin sesuatu pernah gak lu selingkuh? tiga gak pernah gua bingung sama orang-orang yang suka selingkuh tiap mainin perasaan seseorang tuh gak bagus kan jeh? iya apa lu pernah? gak tau ayo lanjut pernah gak lu gak ngaku kalo lu kentut? aduh baru tuh pertanyaannya aja gua udah ngakak co tuh dua tiga pernah gak lu ngakak? pas kapan ya? gua udah ngajar maka co tadi dia udah ganti pernah pas tunjukin di kamera gak pernah gak mau ngomong nih orang s**t emang gua gak pernah gue gua kentut pas selalu ngaku co jadi tuh di jaman itu tuh jaman kapan? jaman kapan? masehi kayaknya kentut lu lama bener aduh pernah pernah pas kapan? pas lagi scream pas lagi di mobil pantes bau pas lagi di mobil mati orang bingung pas lagi di kamar pas lagi stage MPL pernah gak? pas stage MPL pernah pernah samping gua tuh pernah lu kentut bilang mana ada anjir? ibu banget co oh itu gua bilang dong coba kan ini yang gak pera-pera dari lu jangan bilang kan nanti dimasukin nanti mereka tau pas di stage cukup kentut sampe wasitnya sampe kayak gini anjir lu mau beli pikan karena kalo kentut ah gak usah kenapa mas kentut ya? anjir pernah gak lu di php-in? satu satu dua tiga kelas je gua yang baca je gantian nih pernah gak lu jatuh dari motor serius serius pernah gak lu jatuh dari motor aduh satu dua tiga pernah gak pernah ini ada-ada naik motor gak mungkin gak pernah gak pernah ngebut pun kaget pernah jatuh sebenernya ya jatuh apa ya? gua jatuh dari motor tuh karena kena begal di manado di manado di manado waktu di kampung tuh gua inget kayak ada acara gitu kan emang ada begal di manado? di kampung di manado tapi di kampungnya di mana ya? kalau gak salah kawangkoan 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 kena begal kena begal samping blok A itu kawangkoan ya blok M terus motornya kawangkoan diambil? diambil gak diambil cuma apa ya? orangnya langsung lari soalnya kita kan dia kita ini kayak ada enam motor nih kain barengan terus kita kayak kepisah di belakang kayak duanya ketinggalan kita yang posisi keempat keempat di belakang jadi dua masih ketinggalan nah tiga nya masuk dalam sawah-sawah gitu sawah gak sih? sawah pokoknya ada sawah-sawah lah terus udah gelap kan udah malam terus kita di posisi keempat kan nah tiganya udah duluan kita di belakang ada dua orang pakai jeket hitam terus gini tangannya dimasuki terus cara orang manado ngebega kayak gimana? kayak gimana bahasanya mereka tuh kita lagi jalan nih kita lagi jalan langsung dihadang sama tangan mereka gak pakai ngomong terus kayak gak ngomong dagunya apa giginya gitu gimana kali? pokoknya lecet lah bukan cuma lecet sih itu cuma untungnya ya jatuh kita soalnya kan kita lagi jalan terus tiba-tiba dikituin dikituin ya jatuh lah kita itu gak pakai dia gak pakai bawah senjata tajam? temennya yang satu yang bawa senjata cuma dikeluarin doang cuma diginiin itu apa golok pedang? gue gak tau gue masih kecil soalnya tapi kalau bahasa terus gue lagi penceng dia ngebegal bahasa manado nya gimana? kalau dia ngebegal bahasa manado nya gimana? so maka gak gue udah gak tau gue langsung pas jatuh tuh gue udah gak tau udah gak tau apa-apa apang gue langsung tarik gue terus kita lari tinggalin tukang ojek oh jadi tukang ojek tukang ojek kebegal oh sebenernya gue masih kecil masih umur berapa tahun itu? masih kasiannya tukang ojek ya apa? kasiannya tukang ojek gak jadi dia apa-apain kan 2 motor datang juga dari belakang gitu pas mereka liat lampu motor 2 lagi dari belakang mungkin mereka lari tapi kita tinggal tukang ojeknya oke main panjang ya gak panjang gak panjang nih awas gak ngomong lanjut pernah gak lo bohong soal semua pertanyaan di atas yuk yuk dua tiga jadi aku tanya tadi ada yang bohong gak semua kayak tadi begal itu bohong sebenernya dia ngebegal tapi tapi kok lo tau sih gak 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 yang ngebegal tadi gue yang kena begal gue ngebegal anjir orang baik-baik kayak gini ngebegal orang kemana beberapa pertanyaan tadi yang kita bukan bohong sih lebih ke arah bercanda 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 semua perlu bercanda karena gak bagus juga terlalu serius karena sesuatu yang serius tuh gak bagus sesuatu yang terlalu apa? serius gak bagus berlebihan kali oh iya salah satu dua dua tiga pernah gak pernah Gua ga pernah nge-light karena gua selalu memakai hape M4 Pro Gua juga nih gua lagi pake hape Poco F2 Pro Jadi gua juga main mobil itu ga pernah nge-light karena disini udah bisa 5G belum? 5G Kalo lu? Ini jaringannya 5G, baterainya awet, ga pernah panas kalo lagi main game Nah makanya gua suka banget nih pake hape Poco, bisa main dimana aja Poco ada fast chargingnya, jadi kalian ga perlu lama-lama untuk nge-charge Pernah ga kepikiran nyesel masuk aura? Iya mak Apaan itu? Pernah ga nyesel masuk aura? Henteng nih, 1, 2, 3 Ya ga pernah lah, kenapa kita harus nyesel masuk aura? Kan kita udah masuk aura, kamu kan kita nyesel masuk aura? Kalo misalnya kalo kita ga keterima di aura ya nyesel lah Nyesel kitanya Bukan auranya Bukan auranya Bukan auranya Kita nyesel nyesel Iya Pernah kalo tidur di kendaraan umum dan tujuan lu jadi kelewat? Ini mah sering kali Sering kali Karena gua naik motor ya kali gua tidur Kelewatan anjing Ga mungkin kan Ayo 1 3 Pernah ga pernah Kenapa antre? Pernah gua pas sekolah Pas sekolah? SMP 14an Jadi gua naik bus sekolah tuh Hmm Lagi asik asik kan dengerin lagu Dengerin lagu Nirvana waktu itu kan Terus tidur Tidur Tiba tiba nyampe nya di Orung Panjang Pernah ga lu boong soal umur lu? Ya lu orang belum pelelar Udah bisa Udah bisa 2 3 Pernah ga lu boong soal umur lu? Di silakan Eh pernah ga boong soal umur? 1 2 3 Ga pernah lah Boong soal umur buat apa cowo? Iya boong soal umur Kenapa sih? Kayak ibarat Kalian bisa liat kita lah Kalo Liat dari muka nih Ya gua mah 17 tahun Brrrr Wicu lu boongan Emang bilang sampe ini Oke Itu Jay nanti kena angin Ah masih ada banyak juga Ah Pernah ga lu boong soal pekerjaan lu? 1 2 3 Ga pernah Kenapa? Karena kita ga usah Ga usah Gak usah Gak suka bohong Orangnya tuh jujur 1 Gak suka bohong 2 Rajin sholat 3 Menabung 4 Sering bayar jakat 5 Sodako 6 Pergi haji jika mampu Nah itu Kurang lebih kayak gitu lah Itu Lu pergi haji juga Hmm? Ini apaan kalo pergi haji juga ini apaan dianting nih? Kalo gua kebalikannya Oh kebalikannya Ini mah pertanyaan Ah Wih bro Pernah ga selinggu Itu emang pertanyaan tadi Poh kan Serius 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 Hore Dikin doang perjalanan kita Karena perjalanan kita Sudah sampai disini Karena Thank you buat Aor yang selalu support kita Lalu support kita Terimakasih Poco telah membuat konten Kita berdua Challenge ini sangat membanggakan kita Oke guys Kita aja keseluruhan kita kali ini ya Di konten bareng Poco Bersama gua Hai dan Flavi See you next year Bye bye Hehehe 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 See you See you next year Tau juga tahun depan aja See you next Hehehe 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 See you next time Bye bye Hehehe 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 See you next time Bye bye Peace out bro Peace out Peace out Hehehe 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 5 juta rupiah buat Hai dan Flavi Mantap